Pantai Parang Tritis Bantul, Yogyakarta dipadati pengunjung saat libur tahun baru. Akibatnya tumpukan sampah memenuhi kawasan Pantai Parang Tritis. Sampah dari pengunjung yang didominasi dengan bungkus makanan dan minuman tersebut berserakan di sepanjang bibir pantai. Dikutip dari TribunTravel.com, kejadian tersebut juga disampaikan oleh Koordinator Kebersihan Unit Pelaksana Kegiatan atau UPK Parang Tritis Dinas Pariwisata Bantul, Sunarto. Sejak Sabtu 1 Januari 2022, petugas pun sigap membersihkan sampah-sampah tersebut. Pasalnya jumlah sampah yang diangkut sebanyak 3 unit armada roda 3. Sunarto mengungkapkan apabila ditotal sampah-sampah yang dikumpulkan dari kawasan Pantai Parang Tritis sekitar 900 kg. Namun Sunarto berujar bahwa sampah-sampah tersebut tidak sebanyak jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ia menambahkan volume sampah paling banyak justru terjadi pada Kamis 30 Desember 2021 lalu. Saat itu sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan petugas mencapai 8 unit armada roda 3 atau mencapai 2,4 ton. Namun sampah tersebut bukan berasal dari pengunjung, melainkan adanya banjir kiriman sampah dari laut berupa ranting dan dahan pohon. Sampah tersebut dibawa dari sungai yang masuk ke laut kemudian kembali ke bibir pantai karena terbawa ombak. Ia juga memprediksi puncak volume sampah terbanyak akan terjadi pada awal tahun. Sebab pengunjung yang datang ke kawasan Pantai Parang Tritis saat libur tahun baru 2022 cukup banyak, sehingga diperkirakan sampah juga akan membludak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!